Kau yang selalu hadir jalan tiap langkahku Nah salah satunya itu banyak banget yang nanyain dulu kenapa sih harus berpisah Kenapa nih bisa dibongkar gak sekarang ini rahasianya nih Genggam para janjiku untukmu Ini kan banyak banget gue udah buka DM kan kemarin Eh apa, buka Q&A Nah udah banyak banget yang masuk DM ke gue Nah salah satunya itu banyak banget yang nanyain dulu Kenapa sih harus berpisah bisa dibongkar gak sekarang nih rahasianya nih Terakhir kita bikin album itu 2019 Eh sorry, sorry Album kelima kita, gue inget banget kita main di planet Hollywood launching Disitu berantem Mungkin gue cerita sekarang, berantem? Oh iya Berantem antara Vincent dan abangnya Ya sebenernya yang menarik adalah ada beberapa temen-temen dekat yang hadir Saat itu Terus hadir juga pas kemarin di Kita main di mendedak pensi dan mulai kita berantem lagi Dan hadir lagi di single next Jadi Kalau menurut gue tuh ada namanya Hasif Dia yang menulis dengan gue hadir di setiga momen terbesar klub 8 Itu main gue terakhir di launching Terus kita abis itu berantem Berantem Hanya satu panggung terakhir abis itu main di depok Itu itu far away kita main abis itu udah close Jadi Sebenernya Kalau menurut gue Biasalah Kalau urusan-urusan Pertengkaran Band itu sebenernya Bukan dipicu oleh hal-hal besar Hal kecil Sama Kayak itu kan Hal-hal kecil sebenernya itu ya Nah Ya ini mungkin gue gak bisa tahu apa gimana Mungkin Saat itu abang adik tuh mungkin juga satu kendala yang Bukan kendala ya Maksud gue Kadang ada orang yang bisa Gimana sih memprosep profesional dari abang adik Itu kan juga orang keluarga yang dekat bro Ya bro Bro Kalau tidak bisa Bisa memanage emosi Bisa jadi ledakan yang Yang kebawa antara urusan pribadi dan pekerjaan Menurut gue gitu Jadi sebenernya kalau saat itu gue lihat ada emosi yang 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 Ada Yang mungkin itu juga ditimbun dari Banyaknya kita main yang Karena Dulu kita main udah kayak gak ada rasa gitu Jadi Bermusik tuh udah kayak Begah gitu Dateng tuh udah Cuman dateng kayak main-main Udah cabutnya gitu Udah ada di masa itu gitu ya Sampai disaat kita kayak seminggu 3 kali main Wah udah jenuh banget main gitu Lalu Kita satu rumah dulu Gue satu rumah satu kontrakan sama anak-anak gitu Kita punya base game gitu Nah Iya Gak heran kalau mungkin kejenuhan itu Terus juga Yang itu itu Sering ketemu Sering ketemu Boring ya Saat kita bekerja dengan pressure Harus ada Panggungnya dikejar Max kesana lagi Terus Gak punya waktu buat Buat berbicara Atau Mengenal satu dengan lain Gue tuh Akumulasi Keributan hal sepeli itu Jadi Jadi Besar Dan Gue keluar deh Katanya Satu sih Vincent mengulurkan diri gue Wah Yang gue takutkan Saat itu Kejadian sih Itu bahwa gue sudah punya feeling Yang Kalau Kalau kecil tuh Kujungnya kan bisa jadi besar Iya Kesalahan kita adalah satu Mungkin juga dari Dari Management juga Yang saat itu Saat itu mungkin Vincent Desa Punya aktivitas di luar band yang juga cukup Iya Jadi gue gak menyalahkan semua orang pasti butuh Butuh Apa ya Punya keinginan yang gak bisa Apakah musik juga menjadi pilihan utama Menurut gue itu kembali ke manusianya Iya Bener Apa yang di luar Ada kesenangan lain Mungkin jenuh Mungkin borong Mungkin sudah tidak sevisi Iya Menurut gue Wajar lah itu ya Ya itu menurut gue Kita lupa untuk mengantisipasi itu sih Oh iya Dari itu pecikan Dan Mereka move Pindah Eh mereka cabut gitu Desta juga saat itu Sebenernya Desta gak ada masalah Desta itu gak ada masalah Emang kan dia agak gabloan ya Jadi biasanya cuman Lo gimana sak gitu Lo yang ribetnya Vincent sama Iyap gitu Ngapain lo ikutin cabut Wah gue kan Gintai tuh anak gue Gue kan bingung Kita kan beli mah Terus kalo gak beli mah gimana dong Gue cabut juga deh Jadi segapa gitu aja gitu Karena dia juga gak ada masalah sama kita gitu Akhirnya Pisah lah Pisah lah Pisah lah Udah Jujur sih kalo gue sama Vincent sama Desta Ya tetep main Oh sering ketemu mas ya Ya iya tetep Tetep-tetep berbicara Tetep-tetep bercanda Tapi Tidak untuk urusan musik Gitu Jadi itu yang kita tidak Gue menghargai apa yang mereka pilih Iya Lo tetep bertahan dengan Akhirnya dengan Cliff dan Ya karena gue Gue ngerasa ya Gue tidak ada Tidak ada Tekanan apa-apa gitu Gue itu pilih Gue gak jujur Untuk urusan-urusan pribadi Dengan Vincent Desta Gak ada urusan Kalau ditanya gue Ya gue memang Emang Gue kayaknya Gue tetep bertahan di club practice Ya apapun yang terjadi Sampai sekarang pun Apa alasan lo bertahan di club practice? Hmm Gue sih tidak terlalu mengagung-anggungan sama band ini ya Tapi menurut gue Gue berawal Gue cuma punya band satu Emang boleh Dan menurut gue Ini yang gue punya Ini keluarga sih Menurut gue Ini keluarga gue Sekian puluh tahun kita bersama Menurut gue Apapun yang terjadi Ya kalau memang Tidak ada harus apa-apa Gue kenapa harus cabut Hmm Kan gue sendiri Tidak ada masalah dengan Gue sendiri tidak ada masalah dengan siapapun Jadi gue Mungkin yang paling tua Saat itu gitu ya Kita jalani keluarga yang tinggal bertiga ini Kita kelola gitu Apa yang terjadi Ini jalanin aja Hmm Jadi sepanjang 2011 sampai 2019 kemarin Ya Sekuluh tahun itu kita Main bertiga Hmm Dengan segala kelebihan dan kekurangan Menurut gue Ini yang gue apresiasi bahwa Keluarga kita yang cuma saat ini yang bertiga Dan keluarga besar Maksud gue dalam artian Ada fanbase yang perlu dipertanggung jawabkan Iya Kita akan bermain akhirnya juga buat Teman-teman yang mendengarkan lagu kita Hmm Buat teman-teman yang apresiat sama musuhnya Sama pop Iya dan popcorn Jadi lebih kesana sih Jadi menurut gue Itu yang masih membuat semangat ya Ya menurut gue Apapun yang terjadi Menurut gue Kayaknya band ini harus terjalan Mau kita kehilangan trend di era digital Gue hidup di jaman analog soalnya Hahaha Jadi orang pernah nanya Kok gak ada lagunya di Lagu Club Atees di spotify digital Nah sabar Emang gue keep sengaja gitu Jadi gue Gak banyak-banyak yang pengen Mendigitalkan gitu Tapi menurut gue Biarlah ini jadi rare Kalo ada yang mati Club Atees Ya nonton kita aja Iya Menurut gue Jadi menurut gue Lebih kesitu sih Kalo gue Tetep mempertahankan Club Atees Entah sampai kapan Nanti kalo gue udah capek Gue jualin namanya Ada yang mobile nya nih namanya Hahaha Tapi kan ada pilihan Untuk Kan hubungannya sekarang Apalagi kemarin udah Sinkrones bareng Iya Kenapa gak Ya disela-sela kesibukan Lo juga Sibukan Vincent Desta Terus kayak Kayak Coba Manggung-manggung Sekali Sekali Kayak gitu-gitu Kan bisa sih sebenarnya Bisa banget Cuman gue kembali lagi sih Ke Masalah di hati Dan komitmen gitu Iya sih Gue juga pas kemarin Ini kan gak pada mau main lagi nih Berlima Terus sekarang Kalau memang sekarang misalnya Kita Oke kita berlima jalan Masalah komitmen Waktu juga sih Iya sih Gue rasa Kita sendiri juga Punya keterbatas sama waktu Untuk berkomit Misalnya Berani gak lo tour Sepuluh kota Oh iya Ayo siapa Eee Vincent Desta juga harus Meninggalkan aktivitasnya dia Iya Terus ada keluarga yang disana Terus kita pun juga Ayo kan Ini bisa komitmen sih Gak segampang gitu Memaksakan ego buat jalan Tapi ternyata Ujung-ujungnya Lo juga main Tidak menyenangkan Jadi menunggu semuanya Mendingan pas momentum Iya Kosong nih Yuk Seru sih emang sih Terlihat dari pattern Kemarin kan Sebelum synchronize nih Itu kan ngikutin Kan tunai show ulang tahun Oh iya Kita main Main tunai show ulang tahun Ngumpul pertama tuh Ya kan Itu kita juga Apresiasi Apresiasi sama Vincent Desta Mereka kan punya punya tv show Iya Kita diundang Kita gak pernah mau sebenernya Diundang untuk main tempatan Cuman untuk itu Kita oke lah Biarlah Biarlah pun juga Lu kan Keluarga besar kita lah Oh itu bukan dari tim kreatif yang Jadi tim yang mereka Ngundang kita main Karena untuk Menselebrasi Di acaranya tv show mereka Iya sih Itu keren juga sih Ya jadi Kalau kita sih melihatnya Selama ada value disitu Ini karena acara mereka berdua Terus juga ada Secara personal juga Mereka minta gitu Menurut gue Ya kenapa tidak gitu Mereka pernah menjadi besar Dan masih tetep Ada koneksi dengan kelapa iti Sampai sekarang Kedua ada Ada urutan darah Abang ade juga masih disitu Iya Jadi menurut gue Layak untuk kita perjuangkan Untuk bermain Tapi kalau memang tidak ada koneksi Yang cukup kuat Iya menurut gue Sama aja lah Mendingan lu cari musisi yang layak Atau musisi acara lu Jadi Lihat juga sih value nya Seperti apa Buat kita sih Men support dan Ada disana Satu kewajiban kita lah Namanya teman Iya Karena memang lu Hubungan antar personil juga kuat ya Kalau cuma bertiga Terus Posisi Vincent Desta Gimana kalau manggung Kita pakai magic Goib Kan sekarang banyak Istilah work from home Remote Digitize Jadi Dari itu Kita Rearrange Untuk Kalau kita menggunakan Edition Itu tetap kita Menggunakan format Musik berlima Itu kan Dulu kita pernah mencoba Edition Tapi itu tidak Melupakan orang jadi Memang ada 5 Output Audio Yang ada di club practice Cuma 2 ini di replace Oleh edition Artinya kita Mencoba untuk Merubah mindset orang Bahwa Club practice yang sekarang adalah Club practice bertiga Hmm Suka Tidak suka Ini yang kita create sekarang Oh gitu Jadi kita membuat Satu aransemen baru Kita bongkar semua lagu-lagunya Bahwa Ini memang Digitize Dan Istilahnya Yang orang akan mendengarkan adalah Lu Kayak Enggak ngelihat Kayaknya bertiga nih musiknya Gitu Kalau ditutupnya kayak blind test Gitu ya Lu akan ngelihat bahwa Ini bertiga Dan memang Apa istilahnya Kita itu Synthesizer kan Apa Program gitu Jadi memang kita masukin Semua drum dan Bass itu dalam satu Aransemen baru Hmm Dan ini yang kita Temukan mungkin setelah Tahun ketiga Or keempat Karena menurut gue Mengganti additional itu Tidak membuat orang Lupa untuk musiknya Kenapa itu Tetap berlima ya Gitu ya Dengan adanya dua sosok Dua sosok Dikanan kiri kita Kita harus mencoba untuk Rearrange gitu Nah itu yang kita Tidak mudah lakukan Akhirnya mungkin yang sekarang Kita keluar adalah Bertiga Jadi itu yang Apa Apologi kan itu Krusial tuh Bass sama drum Yes itu itu Nah itu yang tidak Tidak segampang itu Akhirnya membuat Aransemen baru Dan yang sekarang Didengar itu Ya inilah Kalau begitu sih Oh gitu Tapi untuk Perjalanan sekarang ini Lo pernah ngerasa bosen gak sih Di klub aktis Yang udah format Bertiga juga Gini Bosen gue pasti lah Jadi kayak kemarin tuh Sebenernya bikin lagu tuh Gak susah buat gitu Cuma Asik sobat Emang iya elah Tinggal cari Apa kelar gitu Cuma gini Jadi Masalahnya adalah Bagaimana kita berkompetmen dengan karya kita Gitu Kita udah punya pekerjaan Maksudnya gue bukan Tentang kita punya pekerjaan lain Umur sudah bertambah Aktivitas kita memang sudah Berbesar Kita bikin lagu Kemarin tiba-tiba aja gitu Jadi kita rilis di digital Dan Kelar gitu Inilah klub aktis Nah Itu jalan Dari Oktober kemarin Kita rilis single Jalan sama Synchronize Kita tur Ada lima Empat bulan terakhir Kita tur Ada tujuh kota lah Main klub aktis Lumayan ya Terus Desember kemarin Tiba-tiba Kita Stop lagi aja gitu Oh Tadinya mau berpikir untuk Februari ini Gue mau ngelepas rilis Single Valentine lah Tapi Satu sisi Ternyata gue mengukur Kenapa gue agresif Bikin dan kita bisa Karena gue juga punya waktu luang Gue lagi Resign dari kantor gue yang lama Terus gue punya waktu panjang Gue bikin disana Dan Di Februari ternyata gue Masuk tempat baru Dan Gue sudah tenggelam dengan Aktivitas gue Jadi Akhirnya gue ngerasa bahwa Iya memang Pas bener kemarin gue bikin disitu Sekarang Kita Punya aktivitas yang fokusnya Lagi gak di musik lagi sih Mungkin nanti Satu Bulan ke depan Tiba-tiba gue ada waktu Bikin-bikin Bisa aja kayak gitu sih Jadi gue gak pernah Maksa buat Gak pernah target Dan gak pernah di Gue gak pernah Karena Saat itu dijadikan Commodity Dan 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 Kita juga gak jalannya beban Kayaknya gak asik Iya Bener-bener Kayak jadi template Dan harus bekerja Aduh kayaknya Itu sih menurut gue Kayak real man nih Kita gak jadiin beban nih Kita jalan-jalan aja ya gak Jalan-jalan aja Jalan-jalan aja Orang kita juga punya kerjaan Jalan-jalan aja Pribadi ya Pengen punya Pengen punya Mempertahankan Mengisi sisa hidup gue Dengan Dengan hal yang lebih Bermanfaat sih Kalau gue Iya kan Iya Jadi maksud gue Di sisa Karena yang Kalau udah di umur-umur tua Kayak gini Anji Gue punya perjalanan Banyak hidup Dalam arti yang bermusik Pribadi gue juga Berkarya-berkarya gitu Apalagi yang mau Di Dikejar gitu Tinggal gimana Yang sudah gue dapet ini Harus gue buang balik Berupaya Gue sharing pengalaman Gue sharing ilmu Apa yang gue pernah lewati Dan ini dijadikan Yang tolong ukur orang Gue bisa memberikan Apa yang Gue juga pernah disana Kayaknya gue Lebih banyak kesana sih Bagaimana Membuat hidup gue Lebih berarti Bermanfaat Baik buat Sekitar Tempat gue bekerja Beraktivitas Berkomunitas Keluarga pastinya Jadi lebih kesana Apa yang udah lo Dapetin sekarang ini Disyukuri Dari situ lo Lebih-lebih bisa Mentransfer Apa yang lo Pengalaman Energi positif Terus juga Banyak sih Lo nanti kalau udah Jadi bapak Pasti kan ngasih tau anak Nanti kan lo Mendistribusi Apa yang lo dapet Dengan hal kebaikan Iya sih Jadi contoh Itu yang menurut gue Yang harusnya akan terjadi Gue disaat ini Kok gue jadi tua ya Gue jadi hukumnya Gue bawa tanah Gue omongannya Menadak ini Iya iya Jadi saya Mabok ya Lagu Aduh Aduh Gila ya Gue kalo gak dibayar Nih Dengan lagu itu ya Itu lagu gak banget sih sebenernya Itu lagu tuh bukan Labu Propitis Gue tuh paling benci sama lagu itu Yang mana? Dari hari? Masih di milikku Entah bagaimana caranya Tidak